Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah setiap pagi Jumat selalu melihat postingan Yayasan tabung wakaf umat akan membuat pesantren Tanahnya mana, pesantrennya mana, rumahnya mana Inilah dia Insya Allah, akhir Desember serah kunci Satu rumah ini harganya 252 juta Maka duit-duit seperak dua perak, seringgit dua ringgit Yang bapak ibu saudaraku kirimkan transferkan ke Yayasan tabung wakaf umat Jadi barang itu sudah Ini jangan-jangan Ustadz di depan perumahan orang Tidak, datang ke Pekanbaru Lewat jembatan Leton Menuju Simpang bingung Jangan bingung-bingung Belok kiri, datang kemari Pesantren Nurul Azhar, Yayasan tabung wakaf umat Oh, kan sudah siap Pak Ustadz Lalu kami mau ngasih apa lagi Nanti akan berdiri bangunan untuk aula Untuk saung, untuk asrama, untuk kelas Kalau di total itu semua 14,1 miliar Ini yang terpakai untuk ini saja Baru 1,5 miliar Jadi jamaah yang bingung duitnya mau dibuat kemana Jangan takut, jangan ragu Kirim ke Bank Riau Kepri Syariah Nomornya 82021-66661 Bank Riau Kepri Syariah Indonesia BSI 147, 6-nya 7 kali 6-6-6-6-6-6-6-6 Atas nama Yayasan tabung wakaf umat Bisa juga ke Bank Muamalan 221-10-66666 Atas nama Yayasan tabung wakaf umat Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer Konfirmasinya Hubungi nomor ini Admin Yayasan 0852-6541-6060 Mengalir sampai hari kiamat Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak mungkin tangannya kotor Tapi insyaallah duitnya bersih Amin Lebih baik daripada tangannya bersih Duitnya kotor Ayyumalah min setiap daging di badan Nabata min haramin Tumbuh dari yang haram Fannaru au labih Tempatnya api neraka jahannab Di sini asrama ini Di kelas ini Anak-anak akan mengaji Pagi, petang, siang, malam Baca Quran Walaupun Bapak dapat gaji Karena tetes puluh keringat Bapak Tapi kalau Bapak niatkan Ikut menolong tafiz Quran ini Karena Allah Pahalanya mengalir ke Bapak Amin Kalau Bapak tolong agama Allah Kalau Bapak berkhidmat untuk Islam Untuk menolong Nabi Muhammad SAW Untuk Al-Quran Salah satu dari anak cucu Bapak Insyaallah akan ada yang jadi ulama Amin Begitu kata Imam Az-Zarnuji Dalam ta'limul muta'lim Orang yang berkhidmat kepada Islam Menolong penghapal Quran Salah satu dari keturunannya Akan ada yang menjadi orang alim Tak sulit bagi Allah Saya datang kemari Bergambar Ditonton orang Tapi yang berpeluh Yang berkeringat Bapak Insyaallah Di dunia mungkin orang kenal saya Orang nonton saya Tapi di akhirat mungkin Bapak jauh Lebih mulia daripada saya Mudah-mudahan kita jadikan Allah orang yang ikhlas Berkah selalu Terima kasih buat Bapak semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh